Pengerjaan program kalibersi di Kelurahan Api-Api, Bontang Utara sepanjang 14 km terus digenjot Dinas Lingkungan Hidup Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota mengingat target pengerjaannya sendiri sudah harus rampung di awal tahun 2019 sejak dikerjakan pada 4 bulan terakhir di 2018 ini. Ditemui di lokasi pengerjaan, Bambang Purnomo, Kepala Proyek Karya Bakti Kodim 0908 Bontang menjelaskan proses pengerjaan sudah 70% memasuki tahapan pemasangan kerangka besi selup kedua usai pengerjaan pengecoran dasar pondasi. Selain pengecoran pondasi, separuh dari dinding turap juga sudah terpasang. Rencananya turap sepanjang 14 km dengan ketinggian kurang lebih 40 cm ditargetkan rampung seluruhnya di awal tahun 2019 mendatang. Sesuai target yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang selaku pelaksana pengerjaan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perlataan Ruang Kota. Adapun kendala pengerjaannya hanya pada saat akhir laut pasang, saat melakukan pemasangan pengecoran batu pondasi jadi terhambat sementara. 13 September, insya Allah, insya Allah lah selesai sampai finishing. Pak ini pengerjanya apa aja Pak sekarang ini? Sekarang ini pengerjanya apa aja? Kalau sekarang ini pengerjanya masih pemasangan pembisian dulu. Habis pembisian, masuk kecor. Habis kecor, nanti langsung kebatuan lagi, pasang batu lagi. Untuk diketahui, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang juga telah mempersiapkan anggaran serta desain dan rencana menjadikan sungai sepanjang 14 km tersebut sebagai destinasi wisata. Dengan beberapa desain seperti taman ruang terbuka hijau, jogging track, dan tempat beristirahat di sepanjang sungai yang ada di Kota Bontang dengan menggunakan anggaran senilai 6 miliar lebih. Yang terbagi dalam dua metode diantaranya untuk pengadaan ekskavator amfibi senilai 6 miliar dan long arm senilai 4,6 miliar yang masuk e-katalog pengerjaan. Sedangkan untuk panjang dari jogging track tergantung dari kondisi di lapangan. Demikian Aris Muartakean